Halo Sobat Duelist, apa kabar kalian? Bertemu kembali dengan saya, MRD Oke, jadi sesuai thumbnail ya Saya akan bermain dengan deck free to play Alias deck zero jumps Oke, kita langsung saja ke decknya Dan ini dia, deck cyber angel Seperti yang kalian tahu, deck cyber angel ini Adalah deck milik Alexis Rode Atau Tenjin Asuka kalau di anime Cyber angel adalah monster ritual tipe free Dan beratribut like Deck ini bisa dibilang sangat konsisten ya Dan cukup kuat untuk deck kelas free to play Karena kebanyakan monster cyber angel bisa mencari Atau menambahkan kartu cyber angel lainnya dari deck ke tangan Kalau begitu, kita ulas saja ya satu persatu Yang pertama, cyber angel duck ini Ini adalah boss monster di deck ini Ketika monster ini di ritual summon Monster ini akan mengharuskan lawan mengirim satu monsternya yang ada di pil ke kuburan Dan setiap end page kalian, monster ini bisa menambahkan satu monster ritual Atau satu machine angel ritual Cyber angel benten Monster ini merupakan searcher di deck ini Karena setiap kali kartu ini ditribute Kartu ini bisa menambahkan satu monster tipe free dari deck ke tangan Dan ketika monster ini menghancurkan monster lawan saat battle Lawan akan mendapat damage tambahan sebesar original defense monster yang hancur tadi Cyber angel idaten Kartu ini juga searcher di deck ini Ketika kartu ini di ritual summon Kalian bisa menambahkan satu ritual spell card dari deck atau kuburan ke tangan Jika kartu ini ditribute Maka semua monster ritual yang kalian kontrol akan mendapat 1000 attack dan defense Mantap ya Kalian bisa tribute 2 idaten untuk ritual summon deck ini Dengan begitu Attack deck ini akan bertambah 2000 poin Jin Demolisher of Ritual Monster tipe PN level 3 Dan beratribut dark Ketika kalian akan melakukan ritual summon Kalian bisa banish kartu ini dari kuburan Sebagai tribute tambahan Untuk ritual summon Jika ritual summon menggunakan kartu ini sebagai tribute Maka monster ritual itu tidak bisa ditarget oleh lawan Jadi Kalian bisa gunakan kartu ini dan idaten untuk memanggil deck ini Dengan begitu Attack deck ini akan menjadi 3700 Dan tidak bisa ditarget oleh lawan Mantap ya Cyber Petite Angel Adalah monster tipe free level 2 Dan beratribut light Ketika kartu ini disummon Kalian bisa menambahkan 1 monster saber angel Atau machine angel ritual dari deck ke tangan Epek kartu ini Hanya bisa digunakan sekali pergiliran Kartu ini juga merupakan searcher di deck ini ya Merciful machine angel Adalah normal spell card Tribute 1 saber angel ritual monster dari tangan atau pill Draw 2 kartu Lalu tempatkan 1 kartu dari tanganmu ke deck paling bawah Ketika kartu ini aktif Kalian tidak bisa special summon Kecuali untuk monster ritual Dan kartu ini hanya bisa digunakan sekali pergiliran Jadi kartu ini merupakan drawer ya di deck ini Kalian bisa tribute band 10 untuk mengaktifkan kartu ini Dengan begitu Kita akan mendapat 2 kartu Yang satu dari draw kartu ini Dan satunya lagi efek dari band 10 Ketika dia di tribute Machine angel absolute ritual Kartu ini adalah kartu ritualnya cyber angel Keunikan kartu ini adalah Kalian bisa gunakan monster peri atau warrior Yang ada di kuburan kalian Untuk tribute monster ritual Dengan cara mensapel dari kuburan ke deck Dengan total level Sama dengan ritual monster yang akan disummon Dengan kartu ini Jadi kita tidak perlu kehabisan bahan ya Buat ritual summon Machine angel ritual Kartu ini juga bisa digunakan untuk melakukan ritual summon Monster cyber angel Kalian bisa tribute monster dengan level sama atau lebih Dari monster ritual yang akan dispecial summon Kelebihan kartu ini adalah Ketika monster yang berat tribute light yang kalian kendalikan Akan hancur karena battle atau efek Ketika kartu ini ada di kuburan Kalian bisa banish kartu ini sebagai gantinya Kartu ini bagus ya Untuk mempertahankan monster light yang ada di arena kita Skill yang saya gunakan adalah master of right 2 Skill ini bisa langsung mengaktifkan ritual kick ke build Efek dari ritual kick adalah Kalian tidak akan terkena damage Saat battle dengan monster ritual yang kalian kendalikan Dan monster ritual yang kalian kendalikan Tidak bisa ditarget atau dihancurkan oleh efek monster lawan Jadi dengan skill ini Monster ritual kita setidaknya bisa terlindungi ya Oleh efek monster lawan Untuk extra deck Kalian bisa abaikan Atau kalian bisa tambahkan monster exit rank 6 ke extra deck kalian Oke kalau begitu kita langsung saja ke duelnya Oke jadi lawan pertama kita adalah Yami Yugi Kita mendapat giliran kedua ya Apakah kita akan melawan dark magician Di tangan ada machine angel ritual Benten dan mercy pool Duel sarkopagus Oke jadi lawan menggunakan deck thunder dragon Kita cukup beruntung ya Karena di tangan Ada mercy pool dan benten Jadi di giliran berikutnya Kita akan Tribute benten Untuk draw 2 kartu Dan mengambil Satu monster free dari deck tangan Batery man Thunder dragon hawk Yang spesial summon Thunder dragon ya Oke kita draw Kita dapat benten lagi Kita aktifkan mercy pool Machine angel Dengan mentribute Benten Oke draw 2 kartu Kita kembalikan Raki ini aja ya Lalu kita akan tambahkan Idaten Kita summon idaten dulu ya Dengan mentribute benten Dengan begitu kita bisa Mengambil Satu ritual spell card dan Satu monster free dari deck Nanti kita akan ambil Idaten Oke efek benten dan Idaten aktif Kita ambil Kita ambil idaten Dan machine angel ritual ya Oke berikutnya Kita akan summon Duck ini ya Dengan mentribute 2 idaten Dengan begitu Attack dari deck ini akan bertambah 2000 poin Totalnya jadi 4700 ya Oke efek deck ini Gak usah ya Gak usah kita aktifin Kita akan serang token Dengan attack 0 itu Karena dah kini Bisa memberikan piercing battle damage ya Yang tadi saya lupa jelaskan Kita serang Harusnya kita bisa menang ya Masa yang sekali Halo word lab barrier Melindungi Yugi dari kekalahan Kita ambil Benten Jadi selama ritual cake ada di arena Monster ritual kita aman ya Setidaknya tidak bisa hancur Atau ditarget oleh monster yang baik lawan Tetapi Thunder Dragon ini Boss monster dari deck Thunder Dragon itu Kebanyakan tidak menarget ya Seperti Outice Dan Le'Veanir Monster monster itu tidak menarget Hanya akan menghancurkan kita Tapi Kita masih ada Masih nangel ritual Jadi kita masih bisa aman ya Setidaknya Kita bisa aman dari sekali kehancuran Exit summon Constellar Constellar Ptolemy M7 Tapi Daki ini tidak bisa ditarget ya Karena ada ritual cake di arena Jadi Kita masih aman Petit angel Oke kita normal summon petit angel Lalu kita tambahkan Hidaten Bantan Kalau kita Summon di Daktan ya Dengan men tribute Bantan Dengan begitu Kita bisa menambahkan Machine angel ritual Dan satu monster free dari deck Nanti kita akan ambil Dakin ini ya Oke Efek mereka aktif Ambil Dakin ini Dan satu machine angel ritual Dan sekarang kita special summon Dakin ini Dengan men tribute Hidaten dan petit angel Dengan begitu Dua monster Dakin ini kita Akan bertambah masing-masing seribu ya Oke kita aktifkan efeknya Lawan akan mengirim Satu monster mereka Ke kuburan Mantap ya 5.700 Dan 3700 Dan 3700 Ataknya bahkan lebih tinggi Dari Blue eyes ultimate dragon Oke kita langsung Dengan Dakin Dan kita menang Melawan deck Thunder dragon Oke kita ke game berikutnya Oke kita akan melawan Seto Kaiba Kita dapat giliran kedua ya Dan kita akan melawan Deck blue eyes Di tangan ada Ida 10 Machine angel ritual Dakin ini Dan petit angel Berikutnya kita normal summon Petit angel dulu ya Untuk menambah Kartu ke tangan Oke kita normal summon Petit angel Kita ambil Apa ya Bersayang sekali Kita dimigit Kita langsung Ritual summon Dakin Dengan menggunakan Hidaten Dan petit angel Yang ada di kuburan ya Nah sekarang Attack dari Dakin ini Akan menjadi 3.700 Langsung sekarat Enggak tuh Oke kita ambil Hidaten Tapi kita masih belum aman ya Karena Kita masih bisa ditarget Oleh Apek dari spell Atau Trap lawan Cut up Konsonan Lawan draw Dua kartu Dan Mengambil Satu blue eyes Hension rule Dan lawan Spesial summon Blue eyes Dalam posisi Menyerang Oke Benten Kita langsung Serang blue eyes Aja ya Apakah kita akan menang Di giliran ini Sayang sekali Setelah ini Dibanis ya Oleh karma card Dan Di arena Juga kosong Apakah kita akan kalah Di giliran ini Sepertinya Kondisi lawan Juga kurang bagus Oke kita dapat Mercy pool Kita tribute Band 10 Untuk draw Dua kartu Kita kembalikan Hidaten Kita ambil Petit angel Untuk menambah Kartu dari deck Nanti Oke kita tambahkan Machine angel ritual Semendak ini Menggunakan Hidaten Dan Petit angel Lawan akan Mengirim Blue eyes Ke kuburan Karena efek Dari deck ini Hidaten aktif Dan Dah kini Mendapat 1000 attack Oke lawan Menyerah Dan kita menang Lawan deck Blue eyes Oke Sekarang kita akan Melawan Arcana Kita dapat Giliran pertama Ya Sekarang sekali Kita Red hand Sudahlah ya Kita Enbridge Saja Apakah kita Akan kalah Di giliran Ini Atau Kita akan Bisa bertahan Magician girl Oke kita Masih bisa Bertahan Semoga kita Dapat kartu Bagus Berikutnya Oke kita Dapat Benten Kita langsung Aktifkan Merciful Aja ya Untuk Menraw Dua kartu Dengan Menribute Benten Kita bisa Mendapat Satu kartu Tambahan Kita Ambil Idaten Special Semen Idaten Dulu ya Dengan Menribute Benten Dengan Dengan Begitu Kita Bisa Menambahkan Satu Mesin Satu Mesin Angel Ritual Dan Satu Monster Peri Dari Deck Nanti Nanti Ambil Idaten Lagi ya Ambil Idaten Dan Sekarang Kita Akan Ritual Summon Deck Ini Menggunakan Dua Idaten Dengan Begitu Attack Dari Daten Akan Menjadi 4700 Oke lawan akan Mengirim Satu Monster Nya Ke Kuburan Jadi Daki Ini Tidak Mentarget Maka Dengan Itu Defec Dari Magician Girl Tidak Aktif Oke Kita Langsung Serang Semoga Kita Bisa Oke Kita Menang Melawan Deck Magician Girl Oke Kita Game Berikutnya Sekarang Kita Akan Melawan Mokuba Kaiba Oke Kita Dapat Giliran Kedua Dan Ternyata Mokuba Menggunakan Deck Red Ice Saat Ini Yang Ngeselin Dari Deck Red Ice Itu Adalah Red Ice Pang With Chain Karena Kartu Itu Bisa Menjadikan Monster Lawan Sebagai Equip Untuk Monster Yang Terequip Kartu Itu Sebelumnya Jadi Bisa Nyulik Monster Lawan Lawan Hanya Special Summon Red Ice Dragon Dan Normal Summon Petit Angel Kita Akan Ambil Duck Ini Ngelag Jangan Ngelag Dong Hello Oke Kita Ambil Duck Ini Kita Langsung Ritual Summon Aja Menggunakan Dua Demoliser Jin Dan Petit Angel Lalu Berikutnya Kita Akan Gunakan Monster Ribbon Untuk Memanggil Demoliser Jin Dari Deck Dari Kuburan Maksud Saya Oke Dakin Nia Tip Lawan Akan Mengirim Cyber Slash Dragon Ke Kuburan Kita Ketitkan Monster Ribbon Kita Panggil Demoliser Jin Harusnya Kita Bisa Menang Ya Oke Kita Menang Sudah Melawan Deck Red Ice Oke Jadi Sampai Disini Dulu Ya Perjumpaan Kita Kali Ini Jika Ada Salah Kata Atau Kekurangan Kekurangan Lainnya Mohon Dimaafkan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Bye 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 selamat menikmati